Selama biasanya sampai 5 tahun kelima bisa aja bisa. Setelah 15 min amin amin. Tapi kan moga gak teman lagi. Akhirnya becah, kan selalu kita dengar dong. Tokurian dituding nganggurin Ria Ricis, sang ayah beberkan faktanya. Rumah tangga Ria Ricis dan Tokurian masih menjadi perbincangan hangat setelah kabar perceraian mereka mencuat. Perlahan, masalah yang selama ini menjadi misteri mulai terungkap. Salah satu penyebab yang diungkapkan oleh Ori Fitrio, suami Oki Setiana Dewi, adalah kurangnya nafkah batin dari Tokurian kepada Ria Ricis. Ori mengatakan bahwa Tokurian sudah lama tidak menyentuh Ria Ricis. Di tengah berbagai isu yang beredar, pernyataan ayah Tokurian, Rustam Effendi, dalam podcast Oki Setiana Dewi di tahun 2021 kembali disorot. Rustam Effendi mengakui kurangnya kedekatan dengan Tokurian karena kesibukannya bekerja di luar pulau. Hal ini menyebabkan Tokurian tumbuh dewasa tanpa figur ayah yang kuat. Figur saya agak kurang dari Rian karena tidak selamanya dengan Rian. Akhir-akhir ini sudah mendekati pensiun baru dekat, ujar Rustam Effendi. Mengutip Youtube Oki Setiana Dewi, Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024. Meskipun demikian, Rustam Effendi selalu berusaha menjaga dan mendidik Tokurian dengan baik. Ia melihat Tokurian tumbuh menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab dan patuh pada orang tua. Saya lihat Rian tanggung jawab terhadap apa saja, sekecil apapun dia tanggung jawab. Dalam pergaulan, saya selalu ingatkan, Rian awas, awas. Saya tengok dia selektif. Saya bilang, Rian jangan merokok, gak merokok dia, sementara teman yang lain merokok, jelas Rustam Effendi. Dia tanggung jawab dan patuh, sambungnya. Rustam Effendi bahkan masih mengontrol aktivitas Tokurian sebelum menikah. Jika Tokurian pulang terlambat, Rustam Effendi akan langsung menelepon dan menyuruhnya pulang. Kita kan takut dia sekarang zaman seperti ini bebas. Makanya kita kontrol kalau sudah di atas jam 10 langsung telepon Rian di mana, ujarnya. Dua hal yang selalu dinasihati oleh Rustam Effendi kepada Tokurian adalah salat dan menjaga perilaku baik. Rustam Effendi menekankan pentingnya salat dan selalu pergi ke masjid saat mendengar asan. Terutama jaga salat, salat jangan tinggal. Kalau ada suara asan salat, masjid kan dekat. Paksakan ke masjid, kata Rustam Effendi. Kelakuan, pergaulan, saya ingatkan hati-hati, tambahnya. Di tengah berbagai spekulasi dan hujatan terhadap Tokurian, publik menanti kelanjutan kisah rumah tangga Ria Ricis dan Tokurian. Simat berita kedua. Ria Ricis bugat cerai Tokurian, Denny Darko sebut ada keterlipatan orang tua. Rumah tangga pasangan selebriti Ria Ricis dan Tokurian berada di ujung tanduk setelah Ria Ricis mengajukan bugatan cerai pada tanggal 30 Januari tahun 2024 melalui ekor. Demikian yang diumumkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bugatan tersebut telah terdaftar di Kepanitraan Jakarta Selatan dengan nomor perkara 547 PDT-G-2024-PA.JS. Ria Ricis mengajukan tiga bugatan sekaligus, yaitu bugatan cerai, nafkah, dan hak asu anak. Menurut keterangan dari Taslimah, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, alasan perceraian belum dijelaskan secara rincin, namun telah diajukan secara global. Taslimah menyatakan antara penggugat dan tergugat terikat perkawinan, dan dalam perkawinan itu terjadi peristiwa yang belum secara spesifik dicantumkan dalam bugatan. Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global belum secara spesifik diajukan ke sini, kata Taslimah. Sementara itu, ahli tarot Denny Darko telah meramalkan bahwa ada sebuah kejadian prinsipil yang melibatkan orang tua Tokurian yang berdampak parah pada rumah tangga pasangan ini. Kejadian tersebut, yang tidak dijelaskan secara rincin, diduga menjadi penyebab renggangnya hubungan antara Ria Ricis dan Tokurian. Saya kira, kembali, seperti yang dulu enggak ya, karena ada sebuah kejadian yang dianggapnya ini prinsipil. Yang melibatkan sepertinya dugaan saya orang tua Rian, ibunya, yang terus menjadikan keduanya ini menjadi renggang, kata Denny Darko dalam salah satu konten Youtubenya. Terima kasih telah menonton!